Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pembelajar Halo sahabat pembelajar semua Kali ini sahabat bincang kita spesial Dia adalah seorang psikolog Nah, mendingan narasumbernya langsung ngomong sendiri Silahkan Pak Halo semuanya, perkenalkan Saya Erina Puskitasari Biasa dipanggil Erina Saya psikolog klinis di BPSDM Hukum dan Hak Bicara soal psikolog Saya sengaja nih minta tolong Pak Untuk jadi sahabat bincang kita Karena saya pengen bahas terkait topik yang mungkin Sering orang bicarakan tapi tidak ke lingkungan kerja Bullying Pak Selama ini kan masyarakat kita sering bilang Sering membahas terkait bullying di sekolah Bullying di SMA, SMP Nah, saya belum banyak denger Pembicaraan terkait bullying di tempat kerja Yang mana sebenarnya pasti ada nih ya Tapi sebelum kita masuk ke sana Sebenarnya kategori bullying itu Tindakan apa mbak kalau dijabarkan dalam mata kalimat Yang memang sesuai dengan aturan psikolog ya mbak Jadi bullying itu adalah suatu perilaku Yang dilakukan oleh satu orang ke satu orang Oke, satu orang ke satu Atau mungkin satu orang kepada beberapa orang Atau mungkin satu kelompok orang kepada satu orang Oke, jadi bisa satu kerame Satu ke satu, rame ke satu Oke, beda-beda ya Perilakunya sendiri itu Berupakan perilaku-perilaku negatif Yang dia itu menyakitkan orang lain Sehingga korbannya ini merasakan perasaan yang tidak nyaman Kemudian merasa tertekan Merasa kesulitan juga gitu Dimanapun konteksnya seperti itu mas Jadi memang dia melakukan mereka Atau dia itu melakukan bullying itu memang punya tujuan Untuk mengakibatkan rasa tidak enak, takut Dan mungkin bahkan sakit ya Membahayakan kepada orang yang mereka bully Kalau misalnya aku boleh tanya sepintas Penyebab mereka melakukan itu apa mbak? Nah penyebab bullying itu ada bermacam-macam ya mas Sebetulnya ya Kalau kita ngomongnya langsung ke lingkungan kerja aja Langsung ke lingkungan kerja aja mbak pak ya Jadi di lingkungan kerja itu Kita bisa lihat penyebab bullying itu Bisa kita kategorikan jadi tiga Yang pertama adalah perilaku bullying Karena personality atau kepribadian dari si pembullying itu Bawaan lahir Yang kedua adalah Kondisi lingkungan atau budaya kerja Oke situasi sosial Kemudian ketiga adalah Faktor dari orang yang menjadi target bullying itu Oke Saya ulangi Tumpung saya belum lupa Satu Bawaan lahir Sifat dia pribadi Kedua Lingkungan yang membuat orang itu jadi Berbuat bullying Ketiga Sikap dari korban Mungkin bukan sikap dari korban ya Ada suatu Oke Kondisi Kondisi dari korban ya Kondisi dari korban Oke Jadi kita bahas boleh Boleh Pertama Jika memang penyebabnya adalah Bawaan lahir Silahkan mbak Kalau tadi dibilang bawaan lahir Mungkin kurang tepat ya Saya sudah tahu Tapi ini lebih ke kepribadian Kepribadian itu kan sifatnya Bisa berubah ya Sesuai dengan situasi apa yang Efek lingkungan ya Betul Nah kalau kita ngomongin personality dari pelaku bullying ya Yang pertama itu bisa jadi karena Dia itu punya self-esteem yang Kurang begitu stabil Self-esteem itu adalah Self-esteem itu adalah Penilaian secara umum Yang cenderung positif terhadap diri kita sendiri Oh berarti dia tidak begitu menganggap dirinya bagus ya Bukan Bukan Salah lagi saya Apa itu Jadi ketika orang yang punya self-esteem tinggi dan stabil Itu kan orangnya biasanya Bisa mengetahui Apa yang perlu dikembangkan dari dirinya Oke Mau menerima kritik Kemudian tahu apa yang mau dilakukan Untuk menyelesaikan atau mengembangkan Dari kritik itu Oke oke Jadi semacam Terbuka terhadap apa yang dibutuhkan oleh diri ya Nah disini yang kita bahas adalah Orang-orang yang self-esteemnya itu tinggi Tapi tidak stabil mas Seperti itu Tinggi tidak stabil Iya Jadi dia itu penilaian terhadap dirinya Ada positifnya sebetulnya Tetapi di sisi lain ada ketidakstabilan dari situ Dia mungkin merasa gelisah Atau insecure bahasa zaman sekarangnya ya Jadi kayak mudah terancam Penilaian terhadap dirinya sendiri itu Positif atau enggak ya Nah gitu Nah biasanya gini nih mas Yang membuat self-esteem orang ini terganggu Atau tidak stabil itu adalah Ketika dia menemukan Orang-orang yang Kok kayaknya performnya lebih bagus ya Daripada dia Oke Dibilang sirik bisa gak sih? Kiri Iya Itu bisa jadi salah satu pemicu awalnya STTM Apa tuh mas Sirik tanda tak mampu Ayo Haters kalau bahasa itunya Jadi kalau kita perbahas Secara Secara lebih simple Kalimatnya kan kalimat sekolah ya Ya Kalau mungkin buat sahabat pembelajar yang agak kurang nangkep kayak saya Jadi sebenarnya penyebabnya adalah ketika dia Tidak begitu merasa Mampu mengembangkan diri Atau dia melihat orang yang kemampuannya di atas dia Dan dia merasa gak mampu Dia merasa takut kalau Dia tuh tertutupi sama orang itu Oke Tersaingi ya Tersaingi Boleh yang nomor dua Nah Kemudian selain Yang tadi ada lagi nih mas Orang yang ngebully tuh kenapa dia kok ngebully gitu ya Yang kedua itu dia punya pengelolaan emosi yang kurang bagus Tadi bukannya tentang lingkungan? Ini kita masih ngomongin yang pembulinya dulu nih Oke iya Itu belum selesai Jadi masih ada bedaratan yang dibawanya lagi nih Nah si pembuli ini kenapa kok dia bisa ngebully Selain yang tadi masalah penilaian diri yang tidak stabil itu Adalah kemampuan pengelolaan emosi Nah misalnya nih Mas Sopi misalnya Saya contohin gak apa ya mas Gua aja Pada trailer masa tersingdir Jadi mas Sopi aja ya Sebut aja dia Sopi Misalnya mas Sopi punya masalah di rumah Ya kan Tapi tidak terselesaikan nih Permasalahan mas Sopi di rumah gitu Karena mungkin gak mampu untuk Mengekspresikan emosi sama keluarga gitu kan Nah kemudian mas Sopi Masuk nih Ke kantor Kebetulan banget Mas Sopi Lagi pusing Terus Karena gak ada orang yang bisa di Istilahnya melampiaskan ya Akhirnya terus dia melakukan itu Ke orang lain Melakukan agresif Tindakan-tindakan yang negatif tadi ya Ke orang lain Mungkin ke pekan kerjanya Atau misalnya mas Sopi punya Jabatan mungkin ke staffnya Seperti itu Kalau staff ke bullying ke Ke saya gimana mbak? Bisa jadi sebenarnya Cuman itu Agak jarang Jarang ya Kecuali memang masif banget tuh mas Tadi sekelompok orang yang Ke satu orang tadi ya Misalnya Ini kalau Kekantoran saya sebenarnya bukan Bullying negatif Mereka bullying positif Gimana tuh mas bullying positif Kemudian ya pokoknya Kemudian mbak gimana Jadi ketika saya bisa ada masalah di luar Ketika saya masuk ke kantor Akhirnya ada beberapa kendala Akhirnya saya Meledak ya Atau Mengekspresikannya dengan tindakan bully Iya jadi tuh Karena gak bisa melampiaskan di rumah Atau menyelesaikan di rumah nih Emosi yang tadi Ada di dalam diri tuh Kan gak bisa keluar tuh Keluarnya dengan cara-cara Tindakan yang negatif nih Oke Pelampiasan ya Iya seperti itu Oke terus Gimana lagi mbak Nah selain itu juga nih mas Ada satu lagi nih Selain pengelolaan emosi yang buruk itu Ada juga orang-orang yang Orang itu gak empatis Bodoh amat ya Gak peduli Betul Orang mau cukir balik Orang mau Merayap Gue lindes aja dah Nah dia tuh gak bisa nih mas Orang yang gak empatis itu Gak bisa lihat Apa yang dia lakukan itu Kira-kira berefek buruk gak ya Sama lingkungan gitu Jadi dia Biasa aja ngerasanya itu Memang kayak gitu gitu Yang buta Yang buta mata Aduh Oke Itu nomor dua Betul Nomor tiga gimana Nah untuk yang selanjutnya Bisa lanjut nih Ke yang tadi Yang tentang organisasi Oke Nah sekarang yang dari organisasi nih mbak Nomor dua ya Yang organisasi ini Bisa kita lihat nih mas Misalnya Kita kerja di satu tempat Yang emang lingkungannya ini Toksik ya Bahasanya mungkin Kalau sekarang orang sering Yang bilang Yang mungkin banyak Toksik tuh racun Iya Kalau gak tau bahasa inggris Banyak orang-orang Gosip gitu misalnya mas ya Demen ya gue bahas ini Salah satu ciri lingkungan toksik Adalah Banyak orang suka bergosip Siapa ya suka gosip Siapa tuh Terus Nah kemudian juga Mungkin lingkungan kerjanya ini Beban kerjanya terlalu berat nih Oke Terlalu berat Misalnya orangnya dikit Tapi bebannya banyak Oke Sumber daya Manusianya sedikit Tapi tidak sebanding Sama tugas ya Akibatnya Itu jadinya Tumpang tinggi Dan itu bisa mengakibatkan Emosinya pasti tidak stabil ya Jadi kan Jadi orang yang ada masalah di rumah tadi ya Bangsut kantor Wah itu semangin menjadi-jadi Bangsut ya Manusianya konflik yang kurang bagus Itu ditampuk oleh pimpinan Ya kebanyakan itu Oke pimpinan itu Maksudnya bukan hanya sekedar kepala ya Bukan Tapi Siapapun yang punya jabatan Ya kabar Kasubah Kabit Dan India Oke Betul Karena ini mungkin agak balik sedikit ya Karena memang bullying itu ya mas ya Dia itu cirinya ada salah satu Perbedaan kekuatan Di antara target sama si tukang bullyingnya ini gitu Oke Inbalance power Iya banget Kekuatan fisik apa kekuatan Ini kekuatan kuasa Bisa dua-duanya gitu Cuma kalau di lubungan kantor kayaknya Kuasa ya Kalau fisik kayaknya enggak deh Itu sekolah deh kayaknya Kadang kalau misalnya kita nemu Atasan yang intimidatif secara fisik pun Juga bisa mempengaruhi diri kita Misalnya seperti itu Yang ketiga Nah untuk yang ketiga tadi kan dari Diri si Target 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 ini sebenarnya Mungkin dia enggak ngapa-ngapain ya mas ya Cuman di sisi lain Mungkin targetnya ini tampak kalau dia itu Tadi ya penonjol Terus mungkin performance kerjanya tuh bagus Tanpa bermaksud untuk membuat orang lain kesal Betul Atau mungkin secara fisik dia atraktif Ya gitu Berbeda mungkin ya sama teman-teman yang lain Mungkin rambutnya dicet Terus akhirnya yang lain bilang Eh tuh anak kok Gawai kok bisa gitu ya Bisa kayak gitu ya Kemudian bisa jadi memang Dia sendiri tuh juga gak asertif Atau gak terbuka nih Misalnya disuruh apa Atau merasakan apa Dari orang yang negatif tadi Dia tuh gak bisa ngomong gitu Jadi cenderung dia Yaudah deh nerima aja Ada tuh tipe kecayaan kayak gitu Ada begitu ya Jadi korban itu terkadang Dia bisa menjadi korban bully Karena memang bawaan di diri dia Atau memang kesalahan dia mbak Misalnya nih emang dia sudah tahu Peraturan kantor itu memang harusnya Berpakaian rapi Datang tepat waktu Berambutnya Memang di peraturan kita Tidak ada dicet rambut ya Tapi kan ada kode etik ya Jadi kan mungkin sebenarnya Bisa lihat bahwa Oh iya kalau aparat negara ini Mungkin agak tidak enak Kalau misalnya bajunya Bawa rambut itu udah kayak Ulali nih Iya bule gitu ya Jreng 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 Gitu kan Atau bajunya yang mungkin Letak banget gitu kan Bukan karena gendut ya Saya bela diri nih Jadi mungkin bisa jadi Karena memang ada kesalahan di dia mbak Nah biasanya itu Kalau korban bully disini ya mas ya Apapun tindakannya Disini ini bukan di kantor kita kan Iya bukan bukan Kita sedang bicarakan maksudnya Apapun itu sebenarnya tidak boleh Walaupun dia melakukan itu Kita bullyin Oke Tukan misalnya nih Tadi ada yang tidak Pegawai yang tidak Saat pada aturan Kan bisa nih Kita ngasih taunya baik-baik Mungkin misalnya dikasih nasihat Bukannya terus kita Malah kayak ngomongin ke depan orang Itu kok si ini gini-gini gini Nah seperti itu Lu tau gak tuh Gak bawa itu tuh rambutnya pirang Kira ini banggangdut Seperti itu sih mas Tapi memang Itu ngomongin di belakang ya Beda dengan bullying tapi ya Itu salah satu betul buli Sekarang kita beralih ke bentuk bullying Bentuk bullying Bentuk bullying itu ada 4 Kalau terkait dengan lingkungan kerja ya Yang pertama adalah World Related Bullying Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Adalah bullying yang terkait dengan Pekerjaan Oke Tugas-tugas kerja Misalnya Contohnya apa tuh Contohnya Misalnya Disini tadi kita ngomongin Yang segerombol orang nge-bully Satu orang ya mas Misalnya disini mas Sopi Satu orang itu Gitu ya Oke Gue jadi korban ya Jadi korban nih mas Di satu bidang ini Mas Sopi Mau ada satu kegiatan nih mas Tapi Kelompok orang atau rekan kerja mas Sopi ini Gak ngasih tau mas Sopi Kalau besok tanggal sekian ada kegiatan ini Oke Sengaja ya Sengaja gitu kan Akhirnya terus Ketika di hari H Mas Sopinya Gak ikut membantu Gak ikut dateng Tau-tau dateng udah Jadi aja gitu kan Langsung lah tuh Diserang nih Loh makanya masuk kantor Loh tanya-tanya langsung kerjaan Gitu ya Itu mending tuh Langsung ya Bisa jadi dia juga ngomong ke orang Bagian-bagian yang lain Oke Pimpinan ya Itu tuh si Sopi tuh Masa dia Gak mau bantuin kita Gitu-gitu Nah itu Misalnya kayak gitu Nah selain itu Bisa ada lagi nih mas Misalnya Punya suatu atasan ya Misalnya Melakukan suatu kesalahan yang kecil Langsung dikasih Suatu ancaman nih Misalnya kayak Awas ya Nanti kamu nilai SKP saya Saya nilai jelek Jadi Itu dan itu sering gitu Berulang Itu ancaman beneran Atau ancaman bercanda Nah itu disitu Konteksnya ya Apapun konteksnya Kalau dilakukan berulang Dan emang Itu perilaku yang Intensional ya Nah itu bisa disebut Buli juga Nah yang selanjutnya adalah Ketika Mas Sopi Misalnya Melakukan tadi ya Kesalahan-kesalahan Salam dulu ya Gua wajar dibuli Korban tidak boleh dibuli ya Walaupun dia salah Ada cara-cara yang positif Bisa dilakukan Tadi misalnya Ketika kita melakukan Suatu Tindakan Salahan Nah itu Ini saya cowok yang salah Saya gak pernah salah Nah itu tadi Si atasan ini Ternyata dia Bukannya ngingetin Mas Sopi Dia malah ngomongin Mas Sopi Di orang-orang yang lain Gua punya bawaan Susah banget Diatur dah Muset dah bujuk Itu ketiga Keempat Nah yang keempat Udah kita lanjut lagi Ke yang selanjutnya Tadi kan Terkait dengan kinerja ya Kalau ini ada lagi nih mas Yang ini terkait dengan Sosial Oke Bersosialisasi Sebenarnya agak Cerempet-cerempet Agak mirip ya Cuman kalau yang bersosialisasi ini Kayak tadi nih Misalnya Misalnya Orang lain nih Si A Misalnya Gua aja udah Sopi Jadi gak enak Mas Sopi Dia melakukan Suatu pekerjaan Yang salah Tapi itu tuh Sebenarnya Kesalahannya tuh Enggak yang Gimana-gimana Banget Dan itu tuh Dicari-cari Kesalahannya Terus tadi Diomongin Di belakang Diomongin Diomongin Ke semua orang Di belakang Kanan Kiri Depan Atas Bawah Depan-depan Kayak nyindir-nyindir Gitu Jadi Kayak gitu Banyak Gitu Kayak gitu Jadi Secara sosial Itu kayak Dibikin Terintipidasi Malu Iya Betul Betul Kayak gitu Mas Sosial Selain itu Ada lagi Sosial Kalau yang Sosial Selain Yang itu Misalnya Fisik Ya Fisik Fisik Ya itu Tadi Misalnya Fisik Tidak harus Selalu Tinggi Besar Tadi 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 Mas Misalnya Kita Pakai Gestur Gestur Misalnya Saya lagi Ngomong Sekarang Mas Sosial Saya Sambil Mukanya Meremehkan Terus Dengan Ekspresi Ekspresi Yang Mungkin Naik Alisnya Atau Sambil Kayak Gini Ngomongin Apa Gitu Termasuk Fisikal Intimidating Kalau Misalnya Menghina Fisik Termasuk Disitu Menghina Fisik Termasuk Bukan Fisikal Intimidating Kalau Itu Lebih Gimana Sosial Tapi Banyak Terjadi Kadang Masalahnya Kita Bercanda Maksudnya Sebetulnya Kalau Bisa Jangan Jangan Yang Suka Menghina Fisik Bagus Manusia Suka Dihina Mbak Soalnya Saya Gendut Selain Itu Apalagi Kinerja Sosial Terus Tadi Sudah Berapa Mas Saya Nggak Ngitung Saya Ngebahas Diri Saya Terus Terkesalah Saya Terus Sosial Tadi Sudah Yang Fisikal Yang Terakhir Cyber Bullying Cyber Bullying Tetap Dilikukan Kerja Bisa Kan Sekarang Di Kerjaan Kita Bisa Ya Punya Grup WhatsApp Banyak Sampai Bingung Nah Kadang Ada Di Grup WhatsApp Misalnya Ada Satu Orang Melakukan Suatu Hal Yang Bisa Dikorek Langsung Diserang Sama Teman Teman Di Grup WhatsApp Ini Sedihnya Lagi Ketika Diserang Itu Ternyata Nggak Ada Yang Membela Si Orang Ini Membiarkan Membiarkan Ya Betul Oke Jadi Tadi Itu Adalah Bentuk Bullying Di Apa Ini Harus Kita Lakukan Entah Itu Baik Sebagai Orang Yang Melihat Tindakan Bullying Atau Kita Sebagai Korban Ini Kita Bahasa Mana Dulu Mungkin Yang Dari Kita Yang Lihat Dulu Kalian Oke Kita Dulu Dih Buat Sampai Pembelajar Bagi Yang Suka Melihat Tindakan Bullying Untuk Teman Teman Yang Kira Kira Melihat Atau Mengira Itu Ada Terlaku Bullying Silahkan Teman Teman Yang Pertama Support Teman Yang Menjadi Target Bullying Itu Kira SMS 98 XX Nah Support Ini Bisa Juga Mas Bentuk Itu Kita Ngajakin Ngomong Gitu Ya Kamu Gak Apa Gitu Kan Oke Gimana Kamu Keadanya Sekarang Ada Yang Bisa Dibantu Gak Permasalahan Seperti Apa Gitu Jadi Kita Deketin Dia Gitu Jangan Kita Biarin Kayak Tadi Yang Terus Yang Kedua Kalau Misalnya Bisa Kita Bantu Juga Dia Buat Ngumpulin Bukti Bukti Terkait Dengan Pelaku Bullying Yang Dia Dapatkan Kayak Gitu Setelah Dekati Itu Mungkin Bantu Untuk Bukti Buktinya Ya Kalau Langsung Confront Ketika Ada Ketika Rakan Kerja Menterima Bullying Dari Bagi Dari Pipe Atau Dari Kerja Lain Itu Kita Bisa Langsung Bela Bisa Juga Misalnya Dalam Suatu Forum Ada Suatu Prilaku Yang Terlihat Kita Bisa Nih Misalnya Dia Ngomong Jelek Tentang CX Tapi CX Kok Selama Kerja Sama Saya CX Ini Pekerjaan Bagus Jadi Kita Bisa Melihatkan Bukti Yang Lain Loh Sebenarnya Kita Tidak Perlu Memikirkan Nanti Orang Marah Maku Juga Nah Itu Sebetulnya Memang Agak Mengkhawatirkan Mas Ya Pasti Sebagai Orang Yang Melihat Takut Jadi Kita Bisa Lihat Situasi Kira Kira Orang Ini Bisa Nggak Digituin Kalau Nggak Bisa Jalan Keluar Yang Lain Adalah Kita Konsultasi Sama Atasan Itu Pertama Kalau Misalnya Ngebully Staff Sesama Tekan Kita Bisa Ke Atasan Langsung Kita Kalau Nggak Bisa Ke Atasan Langsung Kita Ke Atas Jadi Berjenjang Sebagai Orang Melihat Kalau Misalnya Nggak Ke Atasan Bisa Juga Ke Bagian Ke Begawaian Misalnya Jadi Kita Bisa Konsul Ke Bagian Ke Begawaian Di Di Seperti Apa Yang Harus Dilakukan Jadi Kita Juga Memberikan Bukti Kalau Orang Ini Melakukan Tindakan Yang Kurang Bagus Kepada 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 Kalau Tindakan Dari Diri Sebagai Korban Nah Kalau Dari Dari Korban Yang Pertama Kita Perlu Buat Meningkatkan Kembali Hal-hal Yang Bikin Kita Positif Misalnya Gini Mas Kan Kalau Kita Ngomongin Kalau Kita Menjadi Korban Itu Ada Perasaan Yang Kita Jadi Merasa Nggak Percaya Diri Takut Takut Terus Kayak Kok Aku Salah Apa Ya Selalu Salah Aja Gitu Kan Dan Itu Kan Pasti Menurunkan Selalu Aku Lanjut Selalu Menurunkan Perasaan Yang Positif Tadi Pada Diri Kita Caranya Gimana Supaya Bisa Agak Lebih Terlihat Pancaran Sinara Mata Hari Supaya Supaya Bisa 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 Lebih Apa Ya Karena Dengan Bulik Kita Terus Terang Menjadi Mindar Menjadi Mindar Mau ketemu Orang Lain Itu Nggak Enak Mau ke kantor Juga Males Nah Itu Jadi Kita Harus Nimbulin Rasa Supaya Kita Selangat Lagi Bahwa Oh Nggak Apa Saya Ini Bukan Kesalahan Ini Bukan Kesalahan Pada Saya Tadi Pada Mereka Misalnya Fisik Saya Saya Suka Di Ecek Soal Fisik Ya I love Myself Ini Yang Tuhan Beri Kalau Memang Obes Tetap Cintai Tapi Ada Yang Harus Lakukan Terkadang Ada Beberapa Orang Salah Ini Agak Melecek Cuma Bahwa Ada Orang Yang Menyalah Artikan Cintai Dirimu Sendiri Apa Adanya Oke Misalnya Lu Ini Kita Misalnya Bahas Obesitas Bukan Berarti Kita Tetap Cintai Obesitas Kita Tetap Cintai Diri Kita Olahraga Supaya Bisa Lebih Bagus Lagi Begitu Kan Ya Nah Lagi Contoh Yang Betul Banget Kayak Gitu Jadi Kita Bela diri Kalau Bisa Meningkatkan Kepercayaan Diri Kenapa Enggak Betul Apalagi Kalau Bully Udah Fisik Ya Jadi Kita Selain Dari Diri Kita 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 Sumber Yang Lain Misalnya Kita Masih Punya Gak Si Orang Orang Yang Mendukung Kita Kawan Kawan Keluarga Atau Siapapun Yang Bisa Mendukung Kita Jadi Dua Hal Itu Kita Perlu Nyari Supaya Kita Supporting Sistem Kita Cari Curhat Kalaupun Tidak Ada Yang Melihat Atau Mendekati Kita Karena Ini Kita Coba Reach Out Kawan Kerja Gue Ini Sebenarnya Enggak Enak Di Terus Kemudian Selain Itu Sebagai Korban Tadi Juga Sama Mas Sebenarnya Sama Yang Sebelumnya Kita Perlu Nyari Bukti Juga Ngumpulin Bukti Jadi Kan Tadi Bully Itu Memang Ada Ciri-cirinya Kalau Dia Perlakunya Berulang Berulang Kemudian Durasinya Itu Lumayan Panjang Dan Perlakunya Itu Meningkat Jadi Misalnya Yang Darinya Dia Mungkin Cuma Dibully Secara Kerbal Lama Lama Bisa Bikin Bukti Bukti Kalau Misalnya Tengah Sekian Dia Ngapain Ada Siapa Yang Ada Di Situ Jadi Sebab Waktu Dimintai Kesaksian Ada Orang Yang Bersaksi Karena Begini Terkadang Kita Dibully Orang Kita Biar 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 Padahal Sebenarnya Mereka Tidak Berhak Melakukan Itu Ke Kita Lu Siapa Gue Sama Sama Kerja Sama 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 Digaji Kenapa Lu Bully Jadi Memang Yang Tukang Bully Ini Harus Dikasih Pelajaran Bisa Itu Dibawa Ke Jalur Pidana Sebenarnya Bisa Kalau Sudah Membahas Masalah Fisik Bully Itu Memiliki Dampak Terhadap Korban Pastinya Dampak Kepada Korban Dampak Kepada Korban Ini Bisa Psikologis Dan Bisa Fisik Mas Ya Seling Berkaitan Sebetulnya Jasmani Rohani Rahani Rahir Petit Lanjut Jadi Untuk Secara Psikologis Tentu Saja Ketika Kita Mengalami Bully Kita Jadi Cemas Yang Pertama Ya Kemudian Kita Jadi Enggak Percaya Diri Kemudian Kita Juga Jadi Merasa Enggan Mau Datang Kekantor Kayak Males Takut Gitu Kan Nah Setiap Maun Pagi Itu Gak 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 Gitu Rasanya Kayak Ngapain Ya Hari Ini Mau Kekantor Lagi Ketika Kondisi Psikologis Seseorang Ini Mengalami Gangguan Itu Salah Satunya Bisa Jadi Pemicu Gangguan Fisik Juga Mas Oke Salah Satunya Mungkin Eating Disorder Ya Bisa Juga Masalah Seperti Itu Atau Dari Yang Mungkin Dikit Dikit Misalnya Asam Lambung Naik Oh Iya Kan Kemudian Pusing Kemudian Cemas Tensi Terkenceng Bukan Karena Kolesterol Kau 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 Betul Betul Apalagi Kalau ada Buliknya Ke Fisik Ya Pasti Luka Luka Jadi Jasmani Dan Rohani Kalau Fisikologis Tadi Berupa Rasa Cemas Takut Tidak Nyaman Mau Kantor Takut Takut Ditekan Lagi Kalau Fisik Bisa Naik Asam Lambung Sakit Kepala Pening Benar Jadi Kurus Iya Atau Jadi Gendut Bisa Terlalu Banyak Makan Saya Begitu Saya Orang Yang Juga Tapi Memang Orangnya Udara Juga Jadi Lemak Jadi Itu Mbak Tadi Soal Efek Ngefek Dari Dari Bulling Mbak Ya Dan Itu Otomatis Ya Semua Itu Bakal Ngaruh Ke Kinerja Ngefek Kinerja Bulling Ngefek Ke Korban Korban Ngefek Kinerja 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 Jadi Tolong Pada Pimpinan Jadi Kerugian Itu Gede Bang Betul Tidakkan Bulling Mungkin Awalnya Dimisahkan Sepitas Sanyi Individual Itu Ternyata Berdampak Terhadap Organisasi Jadi Memang Harus Diberantas Bulling Di Tinggungan Kerja Nah Sekarang Ada Nggak Pesan Dari Mbak Untuk Mbak Untuk Sahabat Pebelajar Terkait Bulling Tadi Kan Kita Sudah Ngomongin Terkait Hal Yang Bisa Dilakukan Secara Individu Buat Diri Kita Sendiri Kalau Ternyata Sudah Melakukan Langkah Langkah Yang Tadi Masih Merasa Sulit Jangan Segan Segan Buat Minta Bantuan Profesional Bisa Datang Ke Psikolog Atau Ke Psikiater Jadi Jangan Malu Dengan Mungkin Ada Stigma Yang Bila Kalau Psikolog Ke Psikolog Berarti Orang Gila Padahal Tidak Loh Jadi Kita Disini Mau Bantuin Teman Teman Semua Memfasilitasi Teman Teman Semua Supaya Bisa Mengurai Keruotan Dari Pikiran Teman Teman Jadi Reach Out Selain Tadi Menghadapi Bully Dari Dalam Memberi Confidence Kepada Diri Sendiri Bahwa Kita Juga Worth It Kemudian Kedua Reach Out Kelinggungan Sekitar Sahabat Keluarga Atau Pacar Atau Partner Atau Pimpinan Ketiga Reach For Psikolog Ahlinya Udah Nggak Kuat Lagi Jangan Ditahan Sendiri Karena Jangan Dianggap Enteng Banyak Pikiran Bisa Bikin Aneh Oke Mbak Thank you Semua Sahabat Pembelajar Sudah Nonton Dan Thank you Juga Buat Psikolog Kita Sudah Membahas Terkait Diling Diling Kerja Semoga Bermanfaat Buat Semuanya Dan Buat Organisasi Juga Bermanfaat Kami Pamit Untuk Diri Jangan Kapok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pembelajar